Halo teman-teman Superuser, kali ini saya membahas tentang bagaimana cara install remote desktop dengan menggunakan X2go di Ubuntu 20.04. Sebelum saya menggunakan X2go ini, awalnya saya mencoba remote desktop server menggunakan XRDP, remote desktop protokol. Ini saya coba install di Ubuntu 20.04, kalau di Debian 9 saya pernah coba, sukses, installnya di Debian 9 server, ngeremote-nya dari Ubuntu 20.04 pakai Remina Remote Desktop Client. Kemudian saya coba install di Ubuntu 20.04, XRDP-nya ini tidak bisa connect dengan baik. Dia connect, tapi begitu connect, ter-close kembali. Beberapa referensi, saya coba untuk mengatasi masalahnya, masih belum berhasil. Ini harusnya seperti ini, bisa masuk seperti ini. Akhirnya saya ketemu dengan X2go ini. Setelah saya cek, ini bisa di install di Ubuntu 20.04. Sudah tersedia secara default di repository-nya. Kemudian X2go ini, pakai protokol SSH nantinya. Oke, jadi syarat utamanya SSH server sudah harus aktif dulu, karena nanti masuknya lewat sini. X2go ini, X2go server hanya bisa di install di Linux. Untuk klien, tersedia untuk semua sistem operasi utama, Linux, Windows, macOS, dan FreeBSD. Oke, sekarang kita installasi. Ini Ubuntu 20.04 baru. Hanya satu user root, dan belum ada desktop-nya. Jadi ini kita anggap FPS tanpa masih kosong. Kita install dulu XFace4 untuk desktop. Kita pakai yang ringan saja. Nah, ini butuh 341 MB. Kita akan download 341 MB. Nah, ini ditampilkan pertanyaan untuk default display managernya. Sini saya pilih like.dm. Kemudian enter. Oke, ini proses install. XFace4-nya sudah terinstall. Kita lanjut dengan install X2go server-nya. Ini butuhnya 4 MB saja. Instalasinya pun cepat. Kemudian, membuat user. Saya buat user baru. Lalu kalau butuh user ini mau dijadikan sebagai admin juga. sisa admin atau mau menjalankan perintah sudo. Masukkan dalam grup sudo. Di server sudah selesai. Sekarang di client, install X2go client. Oke, ini juga sudah terinstall. Oke, ini juga sudah terinstall. Selanjutnya, kita mencoba connect ke X2go server. Kita buka X2go client-nya. Yang ini saya delete dulu. Saya buka ulang. X2go client. Jadi, kalau belum ada session sama sekali, akan ditampilkan window untuk membuat session baru. Ini nama session-nya. Misalnya, ini hanya nama saja. Yang utama yang harus diisi itu, ini, IP server. User login. SSH port-nya berapa. Default-nya kan 22. Kalau pakai custom port, ya diubah nomor port-nya. Ini kalau pakai SSH key untuk login-nya. Tidak pakai password. Ini kita masukkan file key-nya. Kemudian, ini, kita pilih XFCE. Kemudian, OK. Lalu, kita bisa ubah resolusinya ke 1024. Ini saya pakai 1024. Kemudian, klik dua kali nama session-nya. Masukkan password. OK. Ini berusaha connect ke server. Connecting. OK. Ini masih load desktop-nya. Nah. Sudah terbuka. Ini sudah terhubung ke server. server. OK. Kalau kita mau log out, bisa lewat desktop-nya. Atau bisa saja dari sini. Ini langsung log out terminal session. kalau remote desktop pakai XRDP, kalau kita close di close ya, kalau kita hanya close session-nya, itu di di desktop-nya masih login. Masih aktif. Ini kalau coba yang ini, yang XRDP, ini kita langsung close. kita login kembali, ini masih tampil. Berbeda dengan kalau pakai X2GO ini, dia langsung log out dari session di desktop. Sekarang, kita coba login memakai key. Beberapa VPS itu default-nya harus pakai key, tidak pakai password. File key saya ada di sini yang saya gunakan. Kemudian OK. Saya coba connect. Baik, connect-nya langsung tanpa meminta password lagi. Ini saya coba jalankan ini. Kemudian saya close. Saya login lagi. Oke. ini. Tetap terbuka. Terbuka. Sebelumnya, saya coba ini tutup aplikasinya. Ternyata ini bisa juga sama dengan XRDP. Oke. Jadi, seperti itu. Ini kalau lama ditinggalkan kadang dia kayak ngeheng. Kita tidak bisa gerakkan sama sekali. Jadi, harus di terminate dulu. Lalu kita connect ulang lagi. Kalau desktop-nya, remote desktop-nya tadi sudah tidak bisa digerakkan sama sekali desktop-nya. Jadi, seperti itu cara install X2Go server dan cara connect ke server-nya. Remote desktop menggunakan X2Go. caranya cukup mudah. Jadi, pertama install dulu desktop environment-nya. Kita pakai XFCE karena ringan. Lalu, install X2Go server di client. Install X2Go client. Ini pakai Ubuntu 20.04. Kalau di bawah versi ini, sepertinya harus nambah repository untuk X2Go-nya. Sekian, selamat mencoba. selamat mencoba. Selamat mencoba.